Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Kita bersyukur pada hari ini kita kembali bisa bersama-sama beribadah kepada Tuhan Kita percaya semuanya itu adalah karena anugerah dan pertolongan Tuhan dalam kehidupan kita Mari sebelum kita bersama-sama belajar firman Tuhan kita berdoa Bapak dalam kerajaan surga kami berterima kasih kepada Tuhan Saat ini kembali kami bisa diberikan kesempatan untuk membaca dan belajar firman Tuhan Firman Tuhan yang berguna bagi setiap kami dalam kehidupan kami menjalani sebagai orang-orang Kristen Oleh karena itu ya Bapak biarlah Rauh Kudus menolong kami untuk kami bisa mengerti setiap firmanmu Terima kasih ya Tuhan Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan bersyukur Amin Bapak Ibu sudah dikasihi Tuhan pada hari ini kita akan bersama-sama belajar firman Tuhan dengan satu tema bukan orang asing Kita melihat di dalam Efesus pasal yang kedua ayat 11 sampai 22 Efesus pasal yang kedua ayat 11 sampai yang kedua akan dibacakan terlebih dahulu dalam bahasa mandarin Kita pelijkala dengan kesempatan yang kedua askan Ayat 11 ayat 11 ayat 20 ayat 12 ayat 12 ayat 12 ayat 12 ayat 13 ayat 14 ayat 12 ayat 13 ayat 14 ayat 16 ayat 13 ayat 14 ayat 12 ayat 14section 没有神 你们从前远离神的人 如今却在基督耶稣里 靠着他的血 已经得亲近了 因他使我们和睦 将脸下和我儿为一 拆毁了中间阻断的墙 而且以自己的肉体 废掉了烟绸 就是那记在立法上的规条 为了将脸下借着自己 造成一个新人 如此便成就了和睦 既在十字架上灭了烟绸 便借着这十字架 使两下归为一体 与神和好了 并且来传和平的福音 给你们远处的人 也给那近处的人 因为我们两下 借着他被一个圣灵所赶 得以进到父面前 这样你们不再做外邦人 不再做外人和客旅 是与圣徒同国的 是神家里的人了 并且被建造在 使徒和先知的根基上 由基督耶稣 自己为房子 各方靠他联络的合意 渐渐成为主的圣殿 你们也靠他同被建造 成为神借的圣灵 居住的所在 karena itu ingatlah Christus Yesus kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Christus karena dialah damai sejahtera kita yang telah mempersatukan kedua pihak dan yang telah merubukan tembok pemisah yaitu peseteruan sebab dengan matinya sebagai manusia ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya dan dengan itu mengadakan damai sejahtera dan untuk memperdamaikan keduanya di dalam satu tubuh dengan Allah oleh salib dengan melenyapkan peseteruan pada salib itu ia datang dan memberitakan damai sejahtera kepada kamu yang jauh dan damai sejahtera kepada mereka yang dekat karena oleh dia kita kedua pihak dalam satu roh beroleh jalan masuk kepada Bapak demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru di dalam dia tumbuh seluruh bangunan rapi tersusun menjadi baik Allah yang kudus di dalam Tuhan di dalam dia kamu juga turut dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah di dalam roh demikianlah membacaan firman Tuhan berbagai setiap kita yang membaca merenungkan dan melakukan dengan setia seluruh bangunan terima kasih Tuhan berita di dalam faiz.com 24 Mei 2018 mengisahkan tentang kisah kelabu penyebab kota Philadelphia menjadi kantong diaspora Indonesia di Amerika Serikat di tahun di tahun 5月24 di tahun di tahun di tahun yang menampung pelarian etnis Tionghoa dari tragedi May 1998 Tragisnya saudara, setelah kini para penyintas merasa kota ini sebagai rumah kedua, pemerintah Amerika Serikat sedang tak ramah dengan imigran. Salah seorang dari antara mereka yang bernama Chandra adalah warga negara Indonesia. Sejak masih kecil, ia menerima hinaan nyaris dari hari ke hari. Anak-anak dekat rumahnya senantiasa mengejek dirinya karena alasan yang sama, yaitu warna kulit dan bentuk matanya. Chandra adalah keturunan etnis Tionghoa. Dulunya, nyaris seumur hidupnya, ia tidak kenal negara selain negara Indonesia. Sayangnya, rasisme yang dia hadapi pada waktu itu memberikan dampak yang jauh lebih berbahaya, namun tersembunyi. Hinaan-hinaan, pelan-pelan mengukurkan caranya memandang eksistensi dalam kehidupan sehari-hari. Dia mengatakan, kami jadi terbiasa dibenci. Jadi karena kamu terbiasa hidup dengan hinaan seperti itu, lama-lama terasa normal saja. Tragedi 1998 membuat Chandra mencari suwaka di Amerika Serikat. Setelah 20 tahun berada di Amerika Serikat sebagai penerima suwaka, ternyata tidak membuatnya bisa merasa diterima sebagai warga negara yang diterima sebagai warga negara. Ia tetap mengalami diskriminasi. Khususnya di dalam pemerintahan Donald Trump pada waktu itu. Seorang yang bernama Dahlia Setiawan, sejarawan dan peneliti yang mengamati komunitas WNI keturunan Tionghoa di Philadelphia. Menjelaskan betapa kerusuhan Mei 1998 adalah alasan utama semakin banyak imigran Asia menetap di kota tersebut. Setelah dua dekade momen kelabu berlalu, Dahlia merasa Eni Sionghoa yang terpaksa kabur ke Amerika, ternyata masih harus bergelut dengan isu-isu yang mengikuti mereka dari kampung halaman mereka. Dia mengatakan, hanya karena kamu mengepak koper dan pergi ke tempat baru, bukan berarti kamu akan meninggalkan semua beban. Soalnya melalui berita tersebut, kita bisa melihat bagaimanakah kehidupan orang-orang warga negara Indonesia ketika mereka di Indonesia dan ketika mereka berada di Amerika Serikat. Kita melihat di sini bagaimanakah mereka mengalami diskriminasi dalam kehidupan mereka masing-masing. Ada satu pembedaan antara warga negara yang bukan orang Tionghoa dengan warga negara asli. Bapak Ibu Soalnya dikasih Tuhan apabila kondisi ini dikaitkan dengan kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Apakah juga terjadi diskriminasi terhadap sesama orang percaya yang sama-sama disebut juga sebagai warga keluarga Allah. Di dalam Efesos pasal yang kedua, ayat yang ke-11 sampai yang ke-12, kita melihat di sini bagaimanakah Rasul Paulus melihat ada sesuatu diskriminasi di jemaat Efesos. Oleh karena itulah ia menuliskan surat ini kepada jemaat Efesos. Dari tulisannya, Firman Tuhan ingin mengajarkan kepada kita bahwa setiap umat yang percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat telah disatukan sebagai warga keluarga Allah. Nah saudara, apakah tujuan Tuhan menyatukan setiap umat percaya sebagai warga keluarga Allah? Tujuan yang pertama adalah untuk membangun tubuh Kristus. Kita lihat dalam ayat yang ke-19. Demikianlah, kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah. Saudara, ada satu permasalahan yang terjadi di jemaat Efesos. Dimana ada dinding pemisah yang sangat tebal antara orang Kristen Yahudi dan orang Kristen non-Yahudi. Orang Kristen Yahudi tetap menganggap orang Kristen non-Yahudi itu berbeda dengan mereka. Orang Kristen Yahudi begitu sombong karena mereka menganggap diri mereka sebagai umat pilihan Allah. dan mereka juga sangat berpegang mengenai Taurat dan juga hal-hal yang berhubungan dengan ketentuan-ketentuan Taurat. yang kalau kita perhatikan dalam bagian ini salah satu yang sangat mereka pegang adalah mengenai Sunan. Selanjutnya, pemahaman inilah yang membuat terjadinya pembedaan atau diskriminasi terhadap orang-orang Kristen non-Yahudi. Orang Kristen Yahudi memperlakukan orang Kristen non-Yahudi ini dengan sangat rendah. Nah sebaliknya, orang-orang Kristen non-Yahudi merasa mereka bukanlah umat pilihan Allah. Mereka adalah hasil cangkokkan belaka. Hal inilah yang membuat mereka merasa minder dan merasa bukan umat Allah sehingga mereka diam ketika mengalami diskriminasi. Oleh karena itulah Rasul Paulus menuliskan surat ini kepada orang-orang Kristen Yahudi dan non-Yahudi untuk memahami bagaimanakah seharusnya relasi yang terbangun diantara mereka. Rasul Paulus menyatakan bahwa Kristus telah merobohkan dinding pemisah antara mereka. Yaitu hukum Taurat dan segala aturannya. Itu berarti hukum Taurat bukanlah hukum yang mereka pegang sebagai panduan untuk mereka memperoleh keselamatan. melalui kematiannya di kayu salib orang-orang baik Yahudi maupun non-Yahudi yang percaya kepadanya telah diselamatkan dan disatukan dalam ikatan keluarga Allah. Mereka telah disatukan menjadi satu tubuh Kristus satu keluarga dan satu bangunan. Oleh karena itu mereka yang pada awalnya jauh namun sekarang dekat. Sehingga mereka bukanlah orang-orang asing. Diskriminasi ataupun tembedaan seharusnya tidak terjadi antara mereka. dengan demikian masing-masing anggota keluarga Allah bersama-sama membangun kesatuan tubuh Kristus. Bapak Ibu selalu dikasih Tuhan kalau kita memperhatikan kehidupan bergerja kita. selalu dikasih Tuhan kita disatukan sebagai tubuh Kristus. Namun kita juga adalah anggota gereja Kristen Injili Indonesia. Tentu saja saudara diantara kita banyak perbedaan. Mungkin warna kulit. Mungkin pendidikan. mungkin juga usia. Banyak hal-hal yang berhubungan dengan latar belakang yang berbeda. Namun apakah perbedaan itu membuat terjadinya pembedaan diantara kita? Kita lebih senang bergaul dengan orang ini dibandingkan yang ini. Kita lebih menghormati kelompok ini daripada yang ini. sebagai tubuh Kristus kita diingatkan untuk saling peduli dan saling memperhatikan. Kita bersama-sama bersekutu sebagai tubuh Kristus. Apabila ada anggota tubuh yang lemah atau yang sakit mari kita yang kuat menjadi penolong bagi mereka. Langkah yang dilakukan oleh gereja kita belakangan ini adalah bagaimana kita menolong memperhatikan warga gereja kita yang mengalami kesulitan. Khususnya di masa pandemi ini. Bidang diakonia telah bergerak dengan mendata dan menyalurkan bantuan kepada saudara-saudara kita yang mengalami kesulitan. bagaimana bagaimana kita bisa berpartisipasi di dalam hal tersebut. Saat ini saya mengajak kita semua terlibat di dalam kesatuan tubuh Kristus. dengan melakukan apa saja yang dapat kita lakukan. Bapak ibu yang dikasih Tuhan yang kedua tujuan Tuhan menyatukan setiap umat percaya sebagai warga keluarga Allah. Agar tiap anggota keluarga Allah dapat menjadi batu hidup yang digunakan untuk membangun gerejanya. Mari kita melihat di dalam ayat 20 dan 21 yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Di dalam dia tumbuh seluruh bangunan rapi tersusun menjadi baik Allah yang kudus di dalam Tuhan. Saudara setiap orang percaya adalah batu yang digunakan untuk membangun baik Allah. Baik Allah dapat kita mengerti sebagai gerejanya. Dalam hal ini pembangunan gereja harus dipahami bukan dalam bentuk fisik namun bagaimanakah gereja dapat bersaksi bagi kemuliaan nama Tuhan. oleh karena itu untuk menjadi batu yang dapat digunakan maka ia harus menjadi batu hidup bukan batu yang mati. apa itu batu hidup? Untuk memahami hal ini kita perlu melihat terlebih dahulu sebuah bangunan. Saudara satu bangunan dapat dibangun dengan baik apabila ada batu penjuru. Dalam konstruksi bangunan kono pada zaman Alkitab batu penjuru adalah sebuah batu utama yang diletakkan di sudut bangunan. Batu penjuru biasanya yang paling besar kokoh dan rapi bentuknya. hal ini berkaitan dengan fungsi batu penjuru sebagai alat ukur bangunan. Sebagai penoman kelurusan bangunan dan salah satu bagian dari fondasi bangunan. setelah adanya batu penjuru batu lain dapat digunakan untuk membangun. Batu batu tersebut harus mengikuti petunjuk atau pedoman dari batu penjuru. apabila batu tidak sesuai maka batu tersebut tidak dapat digunakan. Setelah dikasih Tuhan Kristus adalah batu penjuru. itu berarti Kristus adalah pedoman atau petunjuk bagi batu batu lain yang akan digunakan. Orang percaya disebut sebagai batu hidup karena ia harus menyamakan keberadaan dirinya dengan sang batu penjuru. jadi apabila ia mau digunakan maka bentuknya harus sesuai dengan batu penjuru. Penyesuaian itu menunjukkan karakter sikap atau hal-hal yang berhubungan dengan diri pribadi. dimana diubah sehingga menyerupai Kristus. apabila itu berarti apabila hidup kita semakin menyerupai Kristus maka kita dapat digunakan untuk membangun gerejanya. saudara bisa memperhatikan slide yang ada saat ini. Ada satu bangunan dengan dua buah batu disana. dan ada satu batu yang di luar bangunan tersebut. Batu yang pertama yang disebut sebagai batu penjuru yaitu Tuhan Yesus Kristus. Untuk kita bisa menjadi batu yang digunakan untuk menyusun bangunan maka kita harus menyerupai bentuk batu Tuhan Yesus Kristus. Jadi apabila batu yang kita memiliki yang digambarkan di luar bangunan bentuknya tidak berukuran maka bentuk itu harus dibuat seperti batu penjuru. Nah di ini yang dibuat dengan batu penjuru harus digunakan ini yang dibuat dengan yang yang tidak beraturan itu harus dipotong dikikis diperhalus Nah kira-kira apa yang perlu kita ubah menjadi batu yang dapat digunakan bagi pembangunan gerejanya agar gereja kita dapat menjadi saksi bagi dunia ini mengubah diri mengikuti teladan Kristus adalah hal pertama untuk bisa menjadi batu hidup 改变 更新 自己 越来越 seperti Yesus Kristus ini menjadi hos yang berikutnya yang bisa lihat untuk membangun sebuah bangunan dibutuhkan batu hidup yang lain batu itu dapat disejajarkan atau dibangun batu-batu yang lain itu adalah saudara-saudara kita anggota jemaat yang bersama-sama kita beribadah sebagai anggota gereja kita pun mau bersama-sama membangun gereja Tuhan itu artinya perlu adanya penerimaan satu dengan yang lain perlu ada kerjasama saling membantu pembangunan ini tidak dapat dilakukan sendirian tapi harus bersama-sama kalau kita saudara-saudara memperhatikan bagaimanakah proses video untuk penayangan ibadah ini berlangsung itu perlu adanya kerjasama ada orang-orang dengan kemampuan mereka masing-masing turut membangun turut mengedit menyajikan video ini untuk dapat ditayangkan kalau saya sendirian saudara pasti dijamin tidak berhasil karena saya tidak mengerti banyak hal yang berhubungan dengan perekaman jadi Bapak-Ibu surat dikasih Tuhan sebagai batu hidup kita perlu bergabung dalam satu persekutuan gereja tidak bisa sebagai jemaat hanya datang ke gereja beribadah terus pulang tidak ada persekutuan dengan saudara seiman dan tidak terlibat dalam pelayanan itu berarti kita masing-masing mengambil bagian di dalam pembangunan gerejanya Bapak-Ibu surat dikasih Tuhan minggu ini adalah minggu pertama di bulan Juni yang artinya menurut penetapan majelis jemaat GKII sebagai bulan kebersamaan melalui bulan kebersamaan diharapkan setiap jemaat dapat memiliki persekutuan yang indah satu dengan yang lain sebagai anggota GKII kita bukanlah orang asing karena Kristus telah mempersatukan kita oleh karena itu sesuai dengan tema kita pada hari ini mari kita ciptakan persekutuan yang indah dengan tidak melihat perbedaan sebagai sumber masalah walaupun kita berbeda namun sebagai anggota keluarga Allah kita melihat perbedaan dapat memperkaya persatuan kita secara khusus di masa pandemi ini jangan sampai perpisahan secara fisik juga memisahkan relasi diantara kita mari kita terus membangun persekutuan kita sebagai tubuh Kristus dan kita membangun gereja kita agar dapat menjadi kesaksian bagi dunia ini biarlah biarlah nama Tuhan yang dipermuli mari kita berdoa kami berdoa kami berterima kasih kepada Tuhan kami dihisap sebagai warga keluarga Allah secara khusus kami adalah warga gereja Kristian Injil Indonesia kami bersyukur ya Tuhan bahwa kami diikat dalam persekutuan GKII oleh karena itu ya Tuhan biarlah kami semakin memahami makna daripada persekutuan yang kami bangun untuk kami terus bisa memaknai persekutuan yang ada di tengah-tengah kami Tuhan yang juga menolong kami agar kiranya melayani persekutuan kami kami bisa membangun gereja agar kiranya gereja menjadi alat perpanjangan tangan Tuhan menjadi saksi bagi dunia ini terima kasih ya Bapak inilah doa dan permohonan kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan bersyukur Amin Amin